Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya kemengen Ressa Ada 8 saham yang direquest Yang pertama cepin, kedua main, ketiga japa, keempat akra, kelima agi, ke enam beks, ke tujuh pnbs, dan ke delapan pmm Langsung saja ke saham pertama ada cepin yang di hari Jumat Minggu lalu ditutup di harga Rp5.850 Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell Kalau dilihat dari broker samarinya masih sepi ya, nggak terlalu signifikan Tapi terlihat memang sedikit ada akumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical, kalau dilihat cepin mulai konsolidasi Apakah ini menarik? Harusnya ini menarik Tinggal nunggu break, Rp6.000 ini ada peluang cepin Januari ke atas Target kenaikannya itu Rp6.600 Karena naik turunnya itu kan sekitar Rp200.000 Tapi harusnya lewat Rp6.400 Kalau dia compim re-out dari Rp6.000 resistannya ini Karena ini kan ada pola descending triangle ya Seperti ini Bahkan Rp6.600 harusnya sampai Kalau saya lihat Ya ini sudah menarik, yang penting sabar Kalau bapak ibu mau beli Karena ini candle doji Cut lossnya ya di bawah Rp5.700 Jadi bisa di Rp5.630 atau Rp5.650 Cut lossnya itu sekitaran 3-4% lah Ya cukup menarik ya Cut lossnya tipis aja Jadi nggak sampai bahkan 2,5% aja cut lossnya Sampai 3% Target profit hampir sama Risk rewardnya 1 banding 1 Tapi menarik Kalau nanti Minggu ini cepin itu Bisa break out Rp6.000 Itu bagus ya Cuman tetap perlu hati-hati Kalau bapak ibu yang beli dari Dbawah ini Misalnya dia break out Terus besoknya candle merah lagi Mending profit taking dulu Nggak usah peduli Esokannya mau rebound Atau mau turun Ya udah selamat dulu kan Profit yang dari bawah Tinggal nanti Kalau ternyata dia lagi Kembali rebound Setelah membuat candle merah Esokannya rebound Beli lagi Buy on break out Itu lebih aman Kalau dia balik ke arah Udah cut loss Jadi cut lossnya juga tipis Dan ketutup oleh Keuntungan yang sebelumnya ini Jadi seperti itu Menarik untuk cepin Kalau nanti mampu break out MSCDnya juga mulai bagus Ini mulai ke atas Dan sahamnya masih Arahnya turun kan Nah ini juga mulai menyempit Tinggal dia break 6.000 ini Ya peluang uptrend Kalau dilihat dari MA20 ya memang MA20 sudah Seminggu lalu Dia tuh coba naik Dari MA20 ya Sekitaran 5.900 Terus gagal Ya tinggal momentumnya Minggu ini Kalau mampu break out Menarik tuh Januari Untuk cepin Jadi seperti itu Ya cepin juga Bisa diperhatikan Saham Bisa dibilang ini Blue chip Di sektor Poltree Jadi seperti itu ya Untuk cepin Bisa diperhatikan Kalau bapak ibu berminat Dan kalau nantinya Dia bisa break out 6.000 ini Harusnya bisa konsolidasi Di area ini Karena melihat History sebelumnya Ini kan area Konsolidasinya Jadi seperti itu Untuk cepin Langsung saja Kesam kedua Ada main Yang di argumat Kemarin ditutup Menguat tipis 0,75% Ke harga 630 Kalau dilihat Transaksi asing Terus net sell Tapi bitopernya Lihat tipis ya Kalau dilihat dari Broket summary nya Main masih Didistribusi Nilai warna merah Lebih besar Dari warna hijau Langsung saja Kata technical Secara technical Main juga cukup bagus Sudah di area supportnya Juli 2021 Dan sebelumnya Juga di Februari 2021 Dan Apakah itu Akan dipertahankan Sepertinya Bisa Cuman Daripada main Mending Cepin Atau Nanti saya analisa Untuk siapa Itu menarik juga Tapi kalau Bapak ibu berminat Cepin Atau yang masih Nyangkut dari atas Saya juga dulu Sudah cut loss Karena dia gagal Bertahan Di 800 Saya out Bayangin Kalau saya Tidak pakai Cut loss Berharap naik terus Ini sudah Dalam Saya dibawa Dan itu 15% Dan Hampir 2 bulan Uang tidak bergerak Jadi seperti itu Kalau itu Hitungan trader Harusnya cut loss dulu Nanti Bisa ketutup Kok 5-6% Bisa ketutup Di hari saham yang lain Yang penting Bapak ibu bisa Rajin screening Lihat sahamnya Lihat yang lain Jangan terpaku Jangan terpaku di satu saham Kalau sudah Saatnya cut loss Cut loss saja Karena namanya Trading itu Pasti ada cut loss Tidak mungkin Tidak ada cut loss Seperti halnya Punya usaha Usaha Makanan Minuman Ataupun Kebutuhan rumah tangga Itu pasti ada ruginya juga Makanan Ada yang basi Atau tidak Laku semua Kan itu dibuang Atau dimakan sendiri Kalau masih bisa dimakan Nah itu Seperti itu juga Trading itu ada cut lossnya Tidak mungkin sempurna Jadi seperti itu ya Tapi kalau masih Tetap yakin Hot saja juga ya Karena main ini kan Cukup bagus juga Di sektornya Dan ya Ada peluang lah Dia naik Kalau nekat Beli di 6.70 Ini ya yang penting Kalau dia tutupannya Di bawah 6.50 Jual dulu aja Karena berpeluang Bisa ke 600 Kalau dia seminggu Kedepan mampu naik Minimal tutup Di atas 6.80 Itu ada peluang Bisa sampai 700 Bisa aja nanti Main itu konsolidasi Di area ini 6.60 support Dan resistance 700 Ini kan masih juga Down trend Dan apakah ada pola Double bottom Bisa jadi Seperti ini Kalau ini Benar-benar Bottomnya Ya pelan-pelan Dia naik Naik turun Naik turun Tapi arahnya ke atas Dan yang perlu Dipastikan Jangan sampai Membuat low baru Kalau dia turun Dari 6.50 Exit aja Kalau balik Di harga sekarang Ya paling 25 poin Ya 4% 5% lah Cut lossnya Sebanding lah Kalaupun harus Di swing trade Di take token aja Nih TP-nya 4,42% Cut lossnya tadi Di bawah 6.50 Ya 4% juga Jadi sesuai aja Kalau mau Di take token Dan bagusnya memang Main ini harus Compain breakout Kalau minggu ini bisa Compain breakout 700 Itu Ya uptrend Arahnya pelan-pelan Ke atas Targetnya Ya neckline-nya ini 8.50 Jadi seperti itu Ya tapi Kesana ada prosesnya Bahkan sebelumnya Dia dari 15 Juli Sampai puncak Itu 8 Oktober Jadi 3 bulan Dia naik Ya bisa aja 3 bulan Januari Februari Pelan-pelan naik Sampai Maret Ya pas Kebetulan juga Laporan keuangan Maret Februari itu Ya mungkin Membaik laporan keuangannya Bisa aja Dia pelan-pelan naik Ke atas Jadi seperti itu Ya untuk main Langsung saja Kesam ketiga Ada japa Yang di hari Jumat Kemarin Ditutup menguat 1,91% Ke harga Rp1.600 Kalau dilihat transaksi asing Kembali net buy Seminggu kemarin Kalau dilihat dari broker samarinya Japa Diakumulasi Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikalnya Japa ada diomongin Salah satu Bapak influencer Di pasar modal juga Yang udah Senior Kalau Mulai diakumulasi asing Bilang ya Kalau dilihat Teknikalnya memang Sudah mulai konsolidasi Berarti ini dipertahankan Dan MACD nya juga mulai naik Dan harga sahamnya ini kan turun Awalnya Tinggal nunggu break 1.625 ini Ada pulang uptrend Atau Jangan pakai 1.625 ini aja dulu Pakai 1.610 1.600 Ini aja dulu Kalau minggu ini Dia bisa break Ini ya bagus Arahnya ke atas target Terdekat 1.700 Sampai 1.710 ini Nah ini area Kenaikannya Untuk Japa Dan Menarik kah Ya menarik Japa udah mulai konsolidasi MACD nya juga mulai naik Ya tinggal cut loss Kalau dia membuat lo baru 1.535 Out aja 4% Dan target profit nya Ya jangan Karena ini memang dekat resisten Ya jangan Disini tarik langsung aja Sampai 1.700 Kalau bapak ibu Nunggu Dia berharap turun dulu Ya coba cicil Siapa tau Ketinggalan Nanti ternyata dia break out Nggak ke bawah lagi Ya bisa Tambahnya Buy on break out Titip sendal juga disini Bisa ya Cuman kalau bapak ibu Mau sabar Siapa tau Dibawa turun dulu Tapi dengan resiko Kalau dia naik Nggak dapat barang Ya tunggu aja Di 1.550 1.560 ini Ini area konsolidasinya kan Support nya 1.550 Resistennya 1.600 Jadi target Naik turunnya itu Sekitar 3 persenan Ya beli aja Kalau mau Dekat support Tapi karena sudah Ada yang Omongin Bisa aja Haris Senin Dia langsung Rebound Seperti itu Dan menarik Kenapa Japa ini Nomor 2 Di sektornya Setelah cepin Tapi dengan harga 1.600 Ya lebih murah Net profit nya Kalau saya lihat Di RTI Itu 1.6 triliun Kalau cepin Itu 2.8 triliun Net profit Kalau main itu Net profit nya 18M Aja ya Jadi Sangat kecil Jadi Kalau saya Saya pilihnya Lebih ke Japa Cepin juga bagus Cuman dia Pergerakannya Agak Kurang Polatil ya Tapi disclaimer Moron Keputusan jual beli Di tangan masing-masing Jadi seperti itu aja Untuk Japa Langsung saja Kesam keempat Ada akra Yang di argumat Ditutup Tar koreksi 0.72% Ke harga 4.080 Kalau dilihat Transaksi asing Seminggu kemarin Itu di net sell Kalau dilihat Dari broker Kesam larinya Japa Di akumulasi Langsung saja Ke technical Secara technical Padahal Japa bagus ya Dia mencoba Melewati 4.400 Namun gagal Padahal Hari Kamis RUPSLB Itu Dia Mau Stockplit 1 banding 5 Jadi dari harga sekarang Nanti Kalau benar Terjadi stockplit Di Januari 2022 Kalau gak salah Jadi Mungkin di 500an Lebih Polatil Cuman ada yang Short selling Sepertinya ada yang Jual barang 2 hari setelah RUPSLB Dia anclok Dalam Dan memang Ini area konsolidasinya Saya juga ada beli Di 4.200 Ini ya P4.300 Ini ya Sempat TP tipis Saja Karena melihat Dia anclok Ini kan Ya kalau saya Lihat ini kan Dia gagal Melewati Jadi saya TP aja Gak peduli Saya berharap Besoknya mantul Dan terlihat kan Kejadian Dia turun Lebih dalam Nah Jadi apakah Ini menarik Kalau dilihat Area best buy-nya Ya memang 4.000 Karena itu Potensi besar Dipertahankan Karena juga Akra ini kan Konsolidasi Di range harga Support 4.000 Dan resisten 4.400 Jadi Tiktokkan aja Di area ini Jadi seperti itu ya Untuk Akra Tinggal Lunggu Lihat aja Nanti Responnya Gimana ya Kalau saya lihat Peluang masih bisa naik Minggu ini juga Target Kenaikan bisa Sampai 4.200 Tapi harus punya Trading plan Kalau dia Jumlah 4.000 Ya sebaiknya Jual dulu Kecuali Bapak Ibu Siap Dibawanya Sampai 3.800 Bahkan 3.600 Jadi seperti itu Eh mas CD-nya juga Mengarah ke bawah Membentuk Dead cross Barcap Di bawah Nol Juga makin Dalam Volume Saat Koreksi Tipis Ya lihat aja Senin Mampu Gak membuat Kendall hijau Jadi seperti itu Untuk Akra Langsung saja Keselam kelima Ada Agi Yang hari Jumat kemarin Ditutup terkoreksi 3.17% Ke harga 1.675 Kalau dilihat Transaksi asing Seminggu kemarin Itu bisa dibilang Net buy Kalau dilihat Dari pokok samarinya Agi Di Akumulasi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Agi Hari Jumat Turun Dengan volume Yang besar ya Memang Ini di area Necran Apakah Dipertahankan Kalau saya Lebih Ke 1.600 Jadi saya Kemarin ada Beli juga Di atas Buy on break out Karena melihat Dia bertahan Di 1.700 Saya beli Di 1.720 Dan kemarin Saya cut loss Karena dia tutup Di bawah 1.700 Memang itu area neckline 1.700 Agak genap Tapi Karena jebol Dan volumenya besar Ya bisa saja Dia turun dulu Jadi kalau bapak ibu Yang masih hot Juga Tidak masalah Yang penting Siap cut loss Lebih dalam Tapi kalau saya Saya jaga lagi Dia di 1.600 Baru saya buy back Di 1.600 Sampai 1.620 Kalau ternyata Hari Senin Dia kembali Ke atas 1.700 Saya buy on break out Itu saja Resikonya Saya siap Cut loss Lagi Balik arah Dan tutupannya Lebih rendah Dari harga Penutupan Hari Jumat Banyak tradingnya Seperti itu Karena saya Tidak suka Perchdown Saya lebih suka Cut loss Dan Buy back Itu saja Kadang ada untungnya Bisa lebih untung Yang gak pakai cut loss Kadang untung juga Yang pakai cut loss Jadi sesuaikan saja Dengan profil resiko Masing-masing Dan disiplin Dengan Style Trading Masing-masing Karena kalau Acak Nanti main Gak pakai cut loss Nanti main pakai cut loss Nanti rusak Biasanya portopolionya Juga kurang bagus ya Kadang Sam-sam nyangkut Juga masih ada Seperti halnya SMGR itu saya nyangkut Tapi saya biarin saja lah 20% dari porto Juga ya Gak masalah Menurut saya Bisa lah ketutup Dari sam-sam yang lain Yang hasil profit Jadi seperti itu Untuk Agi Kalau saya lihat Dia masih akan uptrend Tapi bisa turun dulu 1600 ini support Jangan sampai jebol Untuk Agi Jadi mungkin Hari Senin Ya kalau mau bagus Dia bisa harus Plus break down Jadi hari Senin Naik lagi Ke 1600 1700 Tapi kalau ternyata turun Ya saya siap-siap Jaga nih di bawah Untuk Buy on weakness Buy on support Di area supportnya ini Jadi seperti itu Untuk Agi MACD-nya memang Masih mengarah ke atas Membentuk golden cross Barcat di atas Lalu Makin turun Volume saat penurunan Besar ya Tapi gak masalah Menurut saya Masih arahnya ke atas Jadi seperti itu Untuk Agi Langsung saja Kesempatan 6 Ada backs yang di hari Jumat Ditutup di harga 63 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Seminggu kemarin Netsell Kalau dilihat dari brokot Selam harinya Backs diakumulasi Langsung saja Kata technical Secara technical Backs itu di area support Jadi Apakah bisa naik Bisa Naik sampai 65 Mungkin Kalau bapak ibu Ada beli di support Ya jaga aja Jual di 65 Kan lumayan 3% Sehari Itu dia biasa Ngasih tuh Tektokan Tektokan 2-3% Sehari Dikasih Biasanya Ya Oleh Backs Ini kan minggu lalu Misalnya tanggal 22 Desember Beli di 63 Itu bisa jualan Di 64 65 Kalau di tanggal 23 Desember Enggak 22 ya 23 nya Enggak Terus 24 Kemarin Bisa juga nih Mainan 1 tik 2 tik Tektokin aja Kalau bapak ibu berharap Sampai 68 Kan ini Buang-buang waktu Apalagi di saham seperti ini Tektokin aja 1-2 tik 1 tiknya kan 1,5% Itu lumayan V-nya cuma 0,4 Sampai 0,5 1% sehari Yang penting bapak ibu Juga harus siap Kalau dia jebol Support 1 tik Juga ya Jual Atau 2 tik Kasih toleransi Tapi mainnya 1-2 tik juga Jadi seperti itu Kalau back sini Mau bagus ya Compim dulu Breakout 68 69 70 Ini baru Ada perubahan Arah Tapi kalau kondisi Seperti ini Ini ada peluang Dia ke atas ya Yang penting Compim breakout dulu Semoga minggu ini Sam-sam pada rebound ya Yes G rebound Balik ke 6600 Apalagi sampai 6700 Itu Menarik Ada peluang Backs juga naik ya Yang penting Kalau bapak ibu Mau trading ini Ya cut loss aja Kalau back itu Turun dari 62 Bisa di 61 Jadi seperti itu Ya untuk back Langsung saja Kesam ke 7 Ada PNBS Yang di hari Jumat Ditutup terkoreksi Cukup dalam 2,29% Ke harga 85 Kalau dilihat Transaksi asing Seminggu kemarin Itu bisa dibilang Net sell Kalau dilihat Dari pokok samarinya PNBS Di akumulasi Langsung saja Kata technicalnya Secara technical PNBS Tiktokan saja ya Setelah gagal Melewati EMA 60 Dia jebol Hari ini EMA 20 Tapi tutup aja Karena lagi konsolidasi Nggak menarik Menurut saya Kalau pakai EMA ini Nah jadi seperti ini aja Memang area konsolidasinya itu 80 Sampai 100 Tapi harusnya PNBS itu Mempertahankan Supportnya 84 Kan seminggu kemarin Dia selalu bertahan Paling nyentuh Sebentar Tarik naik lagi Dan juga Hari Jumat Dia koreksi Volume kecil Ada peluang hijau Dan bagusnya lagi Memang Minggu ini Harus Breakout 90 Biar dia bisa lanjut Naik Lebih tinggi Tapi Konfirmasi Untuk uptrend Itu 100 Kalau dia break 100 Uptrend Untuk PNBS Yang penting Sabar aja Ya Lihat MACDnya juga Ke arah ke atas ya Tinggal Nunggu momentum Semoga aja minggu ini Atau Januari nanti Arah-arah saham Pada ke atas Jadi seperti itu Untuk PNBS Langsung saja Kesam terakhir Ada PMMP Yang di hari Jumat Ditutup tar koreksi 1,92% Ke harga 510 Kalau dia transaksi asing Hari Jumat itu Net sale Dan sangat tipis Ya karena Seminggu itu Net buy Kalau dilihat dari pokok Samarinya PMMP Hari Jumat Masih Di akumulasi Jadi Masih Potensi Naik Langsung saja Ke teknikalnya Secara teknikal PMMP Ini bagus Menurut saya Tapi disclaimer on Saya bukan bombom Tapi teknikalnya Memang bagus Ya Yang penting Jangan Jebol 500 Kalau dia jebol 500 Jual dulu Baru buyback Di sekitaran 480 Sampai 470 Ini Tapi kalau memang Mau arahnya ke atas Dia langsung naik Mungkin satu candle aja Doji hari Senin Selasa Langsung rebound Dan bagusnya lagi Kalau hari Senin Langsung tutup Di atas 520 Di 530 540 Itu menarik Karena Akan Mengarah Uptrend Ya memang Ini sudah mulai Uptrend Karena mematakan Trend downtrend Yang terbentuk Dari 10 November Kalau ditarik dari 10 Agustus Seperti ini ya Masih jauh Memang 550 lah Kalau dia sudah Break 550 ya Strong uptrend Untuk PMMP Tapi untuk Trend jangka pendeknya Ini Seperti ini Nah harusnya Di area 500 ini Dipertahankan Oleh PMMP Jadi menarik Jadi menarik ya Kalau mau Beli banyak PMMP Yang belum punya Ya Biasa penawar aja Kalau dikasih 500 505 Bye Kalau udah ditutup Di bawah itu Jual dulu Atau kalau koreksi Volume kecil Pertama kali Kalau mau tetap Hot Cuma resikonya Harus siap Di bawah turun Lebih dalam Tapi ada support Minor Di 480 470 Ya itu Jangan sampai jebol Kalau jebol Ya jual Jadi seperti itu Untuk PMMP Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini sampai selesai Apabila channel Borneo Trader ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak ibu dalam Membeli Menyimpan dan menjual Sahamnya bisa Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Bagi bapak ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chatnya Dan juga free konsultasi Portal Bolio Dan free grup rekomendasi Kripto Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Tarus cuan Sampai ketemu 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 Sampai ketemu